Selamat pagi Pada siang hari ini saya akan menyampaikan pembangunan kasus serangka anabilitas atas nama kesangka SGUL dengan kualitas Javi Ambiliano ini Terus saya sampaikan kepada teman-teman mas media selanjutnya bahwa penanganan kasus lakarantas yang ditakani oleh Kejaksaan Negeri Jadwal Yaitu kami Kejaksaan Negeri Jadwal pada tanggal 8 April depannya adalah buku malam Berdasarkan penelitian bekas perkara yang dilakukan oleh Jaksa Peneliti Telah menyatakan bekas perkara samar saka SGUL telah menyatakan lengkap Yaitu menangkap pasal 310 dan pasal 310 ayat 4 dan pasal 311 undang-undang memutuskan tahun 2009 Terus saya sampaikan Berdasarkan alat bukti yang terhadap ada tugas perkara Yaitu berdasarkan pasal 184 ayat 1 Kitab Pendanggungan Hukum Asal Berdata Berdasarkan alat bukti yang terhadap ada tugas perkara samar saksi Ada lima bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, tunjuk, dan kejangan ketatuan Di dalam perkara ini saksi ada dua peronan-peronan yaitu ada lima saksian yang langsung, menerami langsung, dan menerami langsung Dan ada yang alat bukti surat, yaitu pembak pisu, TAA dan imunatis, kontak dapat, dan ada yang tertutup Alat bukti tertutup yaitu alat bukti yang terhadap ada yang terhadap saksian bersesuaian dan menjadi satu alat bukti Setelah melalui ekspos, perkara ini namanya ekspos 3 kali Yaitu ekspos kejaksaan tinggi, jawaban sesuatu kali Dan berdasarkan kesesuaian kesini, jaksa untuk mengumum yaitu jaksaan pilih yang terasa bisa dapat menjadi jatuan pilih satu Yang dimana hasil itu saya mengatakan yaitu Bekas meman sangka SDDR telah mengenuhi salah formule dan material untuk dapat jadukan pilih tempat Selanjutnya, jaksa peneliti atau jaksa peneliti umum akan berkongsi dengan penyidik Yaitu penyidik polis, boros penyidik Tanggal atas polis diadul untuk melakukan tahap dua yaitu penjalanan, tersangka dan berbentik dalam waktu secepatnya Pada titiknya, kami selalu menuntut emu dalam melakukan konsep penuntutan Selalu berdekat teguh dalam bahasa dosen penduli keadilan Sedangkan hukum berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam tegas kekala yang dilakukan dengan proporsional dan profesional Tidak berdasarkan asumsi-asumsi yang terkembang di masyarakat Kami membuatkan teman-teman pas media atau membantu kami untuk mengungkap fakta ini Sampai nanti proses di pengadilan Sehingga penelitian fakta ini dapat berdasarkan dengan baik Sesuai dengan fakta yang ada di dalam pesidangan Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya